Ada yang menarik nih teman-teman, ini hirawah pening ini, ada kayu, ini boleh dijelasin kayu apa nih bang? Ini kayu muria atau kiriuk, ini sejenis, ini kayu sunan, disebutnya kayu sunan, karena kenapa? Karena bentuknya unik, pada zaman dulu ini dipakai biasanya untuk jaga diri, berperang juga, dipakai oleh sunan siapa ini bang? Sunan Ampel, Sunan Muria, oh ya jadi teman-teman ini bukan sekedar kayu ya teman-teman ya, ini adalah kayu langkah, dimana ini bukan diambil dari batangnya, tapi kayu ini diambil dari akar ya, Dari akar, dimana konon kayu ini dipakai oleh sunan, sunan Ampel ya, sunan Ampel dan sunan Muria, dimana kalau mereka pergi untuk berburu, berperang ya, ini bisa dipakai ya sebagai alat ya, untuk penangkal ya, serangan-serangan lawan ya, Karena kayu ini juga punya kekuatan daya tahan terhadap kekebalan ya, terutama ya, misalnya ada serangan-serangan berupa panah atau apa, ini dia bisa tangkal nih teman-teman. Jadi ini dia ranting teman-teman ya, tapi dia sangat keras teman-teman, ini oleh para sunan dulu dipakai dalam keperangan, bisa itu dibuat jadi tongkat, Atau ya, atau sekedar itu ditaruh di dalam tas atau apa, ini punya kekuatan untuk menahan serangan lawan, juga termasuk menahan kekuatan ilmu-ilmu hitam, kolak bala jadinya. Jadi ini sangat langka ya, kayu ini teman-teman ya, jadi kalau teman-teman yang mau pesan, ini harganya berapa bang? Satu ya, 150, udah dapat kayu yang panjangnya satu meter lebih bang ya, yang satu meter lebih ya teman-teman ya. Jadi kayu ini punya kekuatan kebibawaan juga, juga menahan ya, kekuatan-kekuatan ilmu hitam, kita cukup menaruhnya saja ya, di rumah, atau kalau apa kita ambil sepotong, taruh di dompet, atau di mana juga bisa nih. Karena ini memang, kayu ini ya dipakai oleh para sunan dulu ya, dan hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui khasiat batu ini, kayu ini teman-teman ya. Nah, jadi ini juga ada ini, ini apa nih bang? Ini boleh tahu ini, yang bulat-bulat ini. Nah, ini batu virus. Oh, virus bang ya? Iya, virus siap. Dari UB, Cina. Oh, iya, iya, iya. Ini serai kita, kan? Terus telur. Jadi ini teman-teman batu virus, yang memang udah dibentuk ya, diolah seperti telur. Betul sekali. Tapi ini barangnya memang batu virus beneran nih teman-teman ya. Betul. Dan memang dia sangat keras nih. Betul. Nah, ini boleh dilihat teman-teman ya. Jadi, betul-betul batu natural ya. Natural virus ya. Jadi, bagi teman-teman ya, ini juga kalau mau diolah jadi batu virus juga bisa jadi teman-teman ya. Tinggal dipotong ya. Nah, ini juga sebelahnya sama nih bang ya. Sama. Nah, ini virus yang belum diolah, dibentuk. Nah, masih alami. Masih alami. Ini tinggal digosok. Tinggal digosok, jadi virus ya. Jadi, ya betul-betul batu natural ya teman-teman ya. Bukan masakan ya. Jadi memang kita lihat barangnya ada. Ya, bentuknya ada. Jadi tidak perlu diragukan lagi ya teman-teman. Kalau ini dilepas berapa bang? Yang ini kita lepas 250. Hanya 250 ini. Ukurannya juga segede telur ya teman-teman ya. Betul. Nah, ini apa nih bang? Ini sikot ya. Sikot batuah. Oh, iya ya. Ini warnanya merah. Oh, iya. Ini warnanya merah teman-teman. Keliatannya hitam. Tapi kalau kita senter itu, ya muncul ya. Muncul warna kemerahan. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya. Tuh. Ini luar biasa batu ini teman-teman ya. Jadi penampakannya hitam. Tetapi setelah di senter, warnanya merah menyala. Nah, apalagi kalau pakai senter yang terang ya. Dia lebih nongol lagi warnanya. Ini juga termasuk batu langkah ya. Nah, inilah batu. Kita beli batu yang betul-betul natural ya teman-teman ya. Batu-batu ori. Jadi kita tidak dibodohin gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mau pesan, bisa nih teman-teman ya. Bisa. Langsung. Nanti saya minta nomor telpon ya. Boleh. Nah, ini batu apa bang? Ini Green Calcedony. Green Calcedony ya. Oh, iya nih. Green Calcedony. Afrika. Ini dari Afrika ya. Ini batu dari Afrika nih teman-teman ya. Iya. Tuh. Batu impor dari Afrika ya. Tinggal dipotong-potong jadi batu aki. Ini satu begini aja bisa dapat puluhan batu nih teman-teman. Betul. Ini lepas berapa bang? Kalau yang ini kita lepas 600 ribu. 600 ribu teman-teman ya. Jadi, karena ini batu impor ya. Bukan batu lokal teman-teman ya. Iya. Untuk karga kita variatif tergantung karga imporan ya. Harga bisa nego ya teman-teman ya. Yang penting cocok jadi duit ya siap dikirim. Betul. Ini yang sebelahnya apa yang dikirim-kirim Pak? Ini. Ini batu fosfor ya. Ini kalau di tempat gelap dan menyala Om Pak. Disebuti batu fosfor. Oh iya. Ini batu fosfor. Jadi teman-teman ini batu fosfor. Iya. Kalau di malam hari dia terang. Betul. Nah terang nih. Ini kalau kita pakai di tangan ini. Dipotong-potong bawah di tangan. Kalau malam dia bercahaya teman-teman. Terang nih. Betul. Ini luar biasa juga langka nih batu ini. Ini dari luar apa dari mana bang? Ini dari luar ya. Oh iya iya. Ini juga batu-batu impor nih teman-teman. Lepas berapa bang? Yang ini kita lepas 1 juta. Hanya 1 juta teman-teman ya. Tapi kalau dipotong-potong udah bisa jadi ratusan batu teman-teman ya. Ini menariknya kalau dipakai malam. Terang ya. Dia terang. Nah ini lah. Ini yang luar biasa ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik ya dengan barang-barang unik anti batu-batu. Ya impor ya. Ini bisa langsung kontak. Bisa minta nomor teleponnya. Ya bisa langsung telepon teman-teman. Terima kasih teman-teman ya.